Intro Dalam membangun kesadaran masyarakat agar taat melakukan pembayaran pajak kendaraan Saat lantas polres Tanatoraja bekerjasama dengan samsat Kabupaten Tanatoraja melaksanakan razia gabungan di depan tamuan Malik Makale Operasi tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran pengguna kendaraan bermotor Dalam tertib berlalu lintas serta meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Tanatoraja Khususnya untuk dapat patuh membayar pajak kendaraan bermotor demi meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor Dalam razia yang dilaksanakan tersebut, nampak sejumlah pengendara terjaring yang didominasi oleh pengendara tidak dilengkapi surat berkendara Baik surat tanda naik kendaraan atau STNK dan surat izin mengemudi atau SIM Sementara bagi pengendara yang pajak kendaraannya mati, diarahkan ke petugas samsat agar perpanjangan pajak kendaraan langsung diurus dan membayar tunggakan pajak Kasat lantas Polres Tanatoraja yang memimpin operasi rutin tersebut mengatakan pengendara yang terjaring adalah pelanggar tanpa kelengkapan berkendara Baik STNK dan SIM Kejahatan keras yang kami lakukan, kita membantu samsat dalam hal ini sendah untuk penertiban pajak Yang menunggak-menunggak karena di Kabupaten Naturaaja ini masih banyak pengendara Dan kemudian tidak membayar pajak pada waktunya Termasuk juga kendaraan-kendaraan dinas yang tempat itu banyak yang belum membayar pajak Bukan tersebut di Bupati apabila mendapati kendaraan dinas yang belum membayar pajak, ya kita sendah Dalam hal ini, saya diarahkan untuk membayar pajak Dari Kabupaten Tanatoraja, Sulawesi Selatan, Asri Jurnal TV mengabarkan